Oke guys, bagi game gue karena data gak bisa bong Hari ini adalah Sabtu 13 Mei 2023 ISG Jumat kemarin terpantau turun 0,7% Kemarin dividen Wenter udah masuk Buat lo yang pegang Wenter ya Selamat, gak bisa beli lot lain Oke, gue sebenarnya mau bahas PSSI ya IMC Pelita Logistik ya Kemarin sih gak ada kenaikan apa-apa 5 hari sih juga Oh iya, dia mau RUPS tanggal 6 Juni Kalau gue gak salah ya, mau bagi dividen nanti Ya nanti kita bahas barang-barang kira-kira Prakiraannya berapa ya PSSI, ya ini sama kayak SMDR bisnisnya ya Distribusi batu bara Pemegang saham Convivial navigation 7% PT Indoprima 43% Kondikandilo 28.9% Bioprima 7% Masyarakat 11% Jadi masyarakat sekitar ya 600 juta lah ya Dipegang masyarakat Ya ini bisnisnya Mungatan, kesuaian dan macem-macem ya Oke PSSI ini Dairnya itu ada sekitar 25% Anjay, kecil banget ya Dia Dairnya cuma 25% SMDR justru gede Dairnya guys Ya SMDR tuh Ini kayaknya penyebab SMDR gak bisa bagi dividen gede-gede ya SMDR 114% Dairnya ya Sedangkan PSSI hanya 25% Gila, kecil banget ya Ya Dairnya hanya 25% Jadi lo bisa bilang Kemungkinan PSSI bagi dividen tuh lebih gede lah Daripada SMDR bagi dividen ya Dan dia nanti RPS Juni Kemungkinan harusnya gede ya Dia harusnya baginya gede Ya 40% dari laba bersih atau 50% Harusnya mampu dia Karena kita lihat Dairnya kecil banget Hanya 25% Buat lo Menurut gue ya lo penting juga ya Pertimbangin faktor Dair ya Karena Dair ini nanti Akan mempengaruhi Ya istilahnya gini loh Kalau dia Dairnya gede Utangnya gede Daripada Modalnya Ekuitasnya gitu loh Otomatis Dia agak kesulitan juga Mau bagi dividen Gitu kesulitan gitu loh Ya Apalagi kalau mepet-mepet banget ya Mau utangnya ya Dia pasti akan susah kasih dividen gede Lain kalau dia utangnya kecil gitu Kalau utangnya kecil dia bagi dividen juga gampang Ya gak berat gitu loh Nah itu jadi faktor pertimbangan loh ya Dan Kabar baiknya Buat PSS ini Kecil banget Hanya 25% Ya buat perbandingannya PTMG aja 45% gitu loh 40%an Ya itu aja udah jor-joran Dividennya kan Jadi PSS ini Kelihatan nanti bulan Juni Kemungkinan bagi dividennya Harusnya sesuai ekspektasi lah Ya Oke Gue sekarang langsung bahas Laporan keuangannya aja Ekuitas 1,3 triliun 2021 Naik 8% 1,4 Lalu naik 49% Ke 2 triliun Dan sekarang dia naik Ekuitasnya itu ke 12% 12% 2,4 triliun ya Naik terus Jumlah saham beredar 5,4 miliar Book value 245 269 402 Dan sekarang 451 Harga rata-ratanya 155 ya BBV 0,6 184 0,69 Lalu 468 1,1 Dan sekarang 700an Di 1,5 BBV nya ya Oke Kita langsung bahas Laba ya 15 miliar Waktu itu Dengan ROE 1% Ini sih masih jelek ya 2021 Terjadi peningkatan 100% Labahnya ke 30 miliar ya ROE 2% Kali 48 ya Ya mulai sedang lah Mulai lumayan 2022 terjadi peningkatan labah 350% Ke 135 miliar Dengan ROE 6% Kali 4 24% ROE nya Bagus banget Dan sekarang Terjadi peningkatan labah ya 111% 285 miliar Angka kembar nih Kalau lu yang percaya Angel number nih Bisa jadi bawa hoki nih SSI nanti Angel number nih Oke 285 miliar Ya Naik 2 kali lipat ya Dengan ROE 11% Wih 40% bos Kalau kali 4 ya Bisa bigger Nanti kita lihat di harga sekarang ya Oke IPS 2 5 24 Dan sekarang terbesar ya 52 IPS kawartal 4 22 66 123 Dan ini berpotensi Tembus 208 IPS nya 208 Dividend 8 5% DPR 36% 2021 Dia bagi 28 15% DPR 42% Nah Tahun ini Dia punya 123 guys Jadi Kemungkinan Kalau kita ngitung Data tahun lalu ya 123 Kali 42% Maka nanti RUPS nanti Di bulan Juni nih Berpotensi Dia bagiin Di sekitar Angka 51 Guys 51 Ya Di angka Yield 10% Gila ya 10% Di harga sekarang Berapa ya 51 Tunggu Kita hitung harga sekarang Itu harga kemarin Saham PSSI 700 51 Dibagi 700 Aduh Ya 7,2% Yang Tentuk Tahun ini ya Baginya Kemungkinan Nah Tahun depan Kalau ini sesuai rencana Benar Kinerja PSSI 232 34 nya Benar-benar Mirip lah Dan dapat 208 Maka Tahun depan Dia berpotensi Membagikan 208 Lu kali 42% Ya 87 Guys Tahun depan Dividend tahun depan Kira-kira Ya lu dapat 12% Ya 12% Di harga sekarang 700 Ya 87 Oke Dan Berarti harga Fundamentalnya Kalau lu Pakai Benjamin Graham Punya cara ya 208 Kali 10 EPS Kali 10 Maka Menurut Benjamin Graham Ini baru mahal Kalau nyentuh 2080 Ya Kalau dari gua Yang ngitungnya Dari Dividend 87 Oke Berarti 8x10 870 Sampai 1.600 Sorry 1.740 Ya Ini harganya Ya Ya Ini IMC Dan sekarang Masih 700 Ya Kelihatan Masih di bawah Harganya Ya Soal rutinitas Bagi dividennya Gimana Kita cek Harusnya sih Dengan Dair kecil gitu Dia rutin ya Harusnya Harusnya guys Soalnya Dairnya kecil banget 25% Ya 19 18 19 20 21 22 Iya guys Dia rutin bagi ya Rutin bagi Nggak pernah bolong Semenjak IPO Nggak pernah bolong Jadi Europe Juni ini ya Kemungkinan besar Bagi Soalnya Datanya Mendukung itu DPRnya kecil Labahnya juga Gede Macem-macem Gitu ya Dan kalau memang Ini kinerjanya Terus begini Sampai akhir tahun Bisa jadi beggar Bisa aja Ya Tembus ribu Maybe Maybe Soalnya sih Angka fundamentalnya Begini sih ya Ya Dari sisi labahnya Sekarang Tapi kita nggak tahu ya K2, K3, K4 nya Bagus apa nggak Kalau ada yang jeblok Kita nggak tahu Ya Oke guys Gue rasa Gini aja Untuk PSSI Oke Sampai ketemu lagi Di video gue berikutnya Karena data Soalnya Soalnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa